Ketika orang-orang kafir melihat neraka, mereka akan menyesali perbuatan mereka, tetapi penyesalan itu tidak ada lagi artinya. Penyesalan itu sejatinya telah ada semenjak mereka melihat catatan amalnya, dan mereka melihat sendiri kekafiran dan kemusrikan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka pantas dimasukkan ke dalam neraka secara abadi. Karena tak tahan akan siksaan yang mereka terima, mereka pun berdoa agar dimatikan, dan mereka terus-menerus mengulangi permintaan ini karena dahsyatnya siksaan yang mereka terima. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dipelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan, akan dikatakan kepada mereka, jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 13 hingga 14 Mereka terus-menerus berteriak keras, merintih, dan memohon kepada Tuhan dengan harapan agar mereka dapat dikeluarkan dari api neraka. Mereka minta waktu sedikit saja agar bisa dikembalikan ke dunia untuk menembus kejahatan mereka dengan perbuatan baik. Mereka menyadari apa yang telah mereka jalani selama ini tidak benar, perbuatan mereka yang lebih mengutamakan dunia berakhir dengan tragis. Pada waktu itu, mereka menyadari kesalahan dan kebodohan yang mereka lakukan. Mereka berkata, Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lain. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 106 hingga 108 Apa yang dijanjikan Allah itu akan terjadi dengan sebenar-benarnya. Dan mereka akan sampai di suatu tujuan di mana doa dan permohonan mereka tidak akan dapat menolong mereka lagi. Dan mereka juga tidak mempunyai harapan lagi. Setelah tahu kalau keinginan mereka untuk kembali ke dunia tak mungkin dipenuhi, Maka mereka minta tolong kepada para penjaga neraka agar mau memintakan keringanan azab bagi mereka kepada Allah SWT. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahannam, Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab atas kami barang sehari. Penjaga-penjaga jahannam itu berkata, Apakah belum datang kepadamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar sudah datang. Penjaga-penjaga jahannam berkata, Berdo'alah kamu dan doa orang-orang kafir itu sia-sia belakang. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 49 hingga 50. Mereka meminta segala cara agar dihindarkan dari siksa neraka yang sangat pedih. Minta diringankan siksa gagal. Kemudian mereka minta kepada malaikat penjaga neraka agar memohonkan kepada Tuhan untuk mematikan mereka. Tapi tentu saja permohonan ini mengalami penolakan seperti permintaan yang sebelum-sebelumnya. Mereka berseru, Hai Malik, malaikat penjaga neraka, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Ia Malik menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Al-Quran Surah Az-Zuhruf ayat 77. Apa saja yang diminta oleh para penghuni neraka itu pasti akan ditolak. Mereka tidak akan dikeluarkan lagi dari neraka. Azab mereka tidak akan dikurangi dan mereka juga tidak akan dimatikan lagi. Yang jelas, hukuman akan berlanjut terus selamanya. Sekeras apapun mereka menangis dan seperti apapun mereka mengeluh. Mereka terus menangis sampai air mata mereka kering hingga terkuras habis air matanya dan berganti dengan air mata darah. Air mata darah itu akan meninggalkan bekas-bekas di muka mereka seperti air meninggalkan bekas-bekasnya di atas batu. Bahkan air tangisan mereka jika dikumpulkan akan bisa dilalui oleh kapal. Anas bin Malik juga meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda. Penduduk neraka akan dibuat menangis dan mereka akan terus menangis sampai-sampai air mata mereka habis. Kemudian mereka menangis dengan meneteskan darah hingga darah itu meninggalkan bekas-bekas di muka mereka. Jika kapal-kapal diletakkan di genangan air mata mereka, kapal-kapal itu akan terapun. Hadith Riwayat Ibn Majah Neraka yang begitu dasyat siksaannya pastilah setiap yang mendengarnya akan takut dan tidak mungkin mau memasukinya. Tapi dorongan hawa nafsu dan godaan setan menjadikan ada saja manusia-manusia yang akhirnya menjadi penghuni tempat yang hina ini. Tentu menjadi pertanyaan menarik. Siapakah orang yang paling pertama merasakan siksaan yang amat pedih tersebut? Apakah orang kafir? Apakah orang munafik? Apakah para pezinah? Ternyata orang yang pertama adalah seorang pejuang yang selalu berada di barisan terdepan dalam membela agama Allah. Bahkan ia sampai meninggal dalam perjuangan tersebut. Tapi celakanya orang ini justru menjadi yang pertama diseret ke neraka. Meskipun ia mengaku bahwa seluruh perjuangannya adalah karena Allah dan untuk meninggikan kalimat Allah. Tapi Allah menyanggah pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa semua perjuangan dan keberanian tersebut hanyalah demi mendapatkan pujian manusia. Agar disebut pahlawan dan pejuang. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke neraka. Orang berikutnya adalah orang yang berilmu, mengajarkan Al-Quran, dikenal sebagai orang selik dan guru masyarakat. Ia mengklaim melakukan semua itu karena mengharap ritu Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membantah klaim tersebut. Dan semua yang dilakukannya itu tak lebih agar dikatakan sebagai orang halim, qari, dan itulah yang ia katakan. Sama seperti orang sebelumnya, qari ini pun diseret ke neraka. Dan yang selanjutnya adalah orang yang Allah berikan karunia berupa harta yang melimpat. Dengan harta tersebut ia rajin bersenaka, berinfak di jalan Allah, membantu mereka yang sedang kesulitan dengan hartanya. Setidaknya seperti itulah pengakuannya ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah mengatakan bahwa ia telah berbohong. Semua itu dilakukan tidak karena Allah, tapi karena mengharap pujian manusia, ingin dikatakan dermawan, orang baik, pemurah. Dan sama seperti dua orang tadi, Allah juga memerintahkan agar menyeretnya ke dalam neraka. Kisah ini direwetkan dalam hadith sahih oleh Imam Muslim. Selain tiga orang itu, neraka juga akan dihuni oleh orang-orang Muslim yang dosanya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Sedangkan orang-orang kafir dan musrik juga pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Namun perbedaan antara seorang Muslim dengan orang kafir dan musrik adalah Orang-orang Muslim yang dosanya lebih banyak dibandingkan amal kebaikannya. Setelah dibakar dalam neraka untuk sekian lama, maka pada akhirnya dia akan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Hal ini sesuai dengan sabna Rasulullah s.a.w. Padahal penduduk neraka yang mereka menjadi penduduknya, maka mereka tidak akan mati di dalam neraka dan tidak akan hidup. Tetapi orang-orang yang tertimpa siksa neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, maka dia, Allah akan mematikan mereka. Sehingga apabila mereka telah menjadi arang, diberi izin mendapatkan syafaat. Maka mereka didatangkan dalam keadaan kelompok-kelompok yang berserakan, lalu mereka ditembarkan di sungai-sungai surga. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka. Maka mereka pun tumbuh, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang ada pada tanah yang dibawah aliran air. Hadith Riwayat Muslim Sedangkan untuk orang-orang kafir dan musrik, maka mereka akan menjadi penghuni permanen di neraka. Allah ta'ala berfirman tentang nasib mereka. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 39 Selain mengacu pada sifat dan perilaku yang sifatnya umum, Al-Quran dan hadith juga menyebutkan secara rinci beberapa orang yang sudah dipastikan akan menjadi penghuni neraka. Agar menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya. Salah seorang dari mereka adalah Fir'aun yang berkuasa pada zaman Nabi Musa al-Islam. Fir'aun bukan hanya menjadi penghuni biasa, tapi ia telah akan memimpin kaumnya dan menundun mereka ke neraka. Sebagaimana dahulu ia menuntun mereka pada kekufuran dan kesyirikan. Allah ta'ala berfirman, Ia Fir'aun berjalan di hadapan kaumnya di hari kiamat, lalu menuntun mereka ke dalam neraka. Al-Quran Surah Hud ayat 98 Manusia lain yang disebutkan secara rinci adalah istri dari Nabi Nuh dan istri dari Nabi Luf alaihissalam. Meski menjadi istri Nabi, manusia mulia pilihan Allah, tapi itu tidak menjamin mereka selamat di akhirat. Masing-masing orang akan mempertanggung jawabkan amalnya sendiri. Bukan karena orang tuanya, saudaranya, atau suami dan istrinya. Dan juga betapa hidayah itu hanya Allah yang memilikinya. Bahkan seorang Nabi pun tak bisa menyadarkan istrinya jika Allah tidak menghendaki. Maka jangan pernah bosan meminta hidayah kepada yang memilikinya. Allah membuat istri Nuh dan istri Luf perupamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang salih di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suami mereka itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dikatakan, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 10 Tidak hanya manusia, jin juga ada yang dimasukkan ke neraka. Jin sebetulnya memiliki tugas yang sama dengan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu mereka juga bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Pada hari kiamat nanti, jin dan manusia akan dihimpun semuanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berfirman kepada jin-jin kafir itu. Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 38 Pemirsa Khazanah Seperti apapun manusia menggambarkan neraka dan kedasyatannya yang sebenarnya terjadi tentu lebih dasyat dan menakutkan. Tapi yang sedikit ini semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita. Bahwa kelak kita akan mempertanggung jawabkan semua amalan kita, baik ataupun buruk. Dan neraka menjadi tempat pembalasan bagi orang-orang yang telah berbuat dosa dan keburukan. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.